teman-teman sudah lihat bahwa ini phantom powernya menyala ya warnanya merah ini menyala nih phantom powernya karena untuk mengaktifkan mic condenser ini ya untuk mengaktifkan mic condenser ini saya mute ya ini saya mute kalau saya buka oke jalan ini ini jalan juga enggak masalah bos hai bosku selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita alicia production channel hiburan dan ilmu hari ini ada topik lagi yang saya dapatkan dan sekaligus ini untuk mencerahkan teman-teman yang belum mengerti tentang adanya konsep balance dan unbalance pada koneksi sound system apakah itu balance dan apakah itu unbalance yang pertama saya akan memulai dari konsep unbalance konsep pengkabelan atau koneksi dari microphone menuju pada audio mixer ini terbagi menjadi dua yaitu balance dan unbalance seperti yang di awal sudah saya ceritakan lalu konsepnya seperti apa konsepnya begini kalau boleh saya gambarkan ini anggap saja konektor Jack Canon atau jack xlr disini tersedia tiga pin ini angka satu kemudian ini angka dua ini angka tiga lalu ini terhubung dengan microphone ya ini terhubung dengan microphone ini yang disebut dengan anbalan ya tadi saya ceritaan balan dulu kan balan-balan ini konsepnya dan ini dipakai untuk menghubungkan ke microphone tapi sekali lagi ini saya tekankan bahwa ini konsepnya konsep mic dinamik ya mic dynamic konsep mic yang seperti ini maksudnya kalau misalkan konsep yang ini kemudian diterapkan disini itu tidak berjalan tidak bisa tidak bisa hidup mic condenser ini itu tapi kalau dengan mic dynamic ini mic dinamik ini masih bisa berfungsi untuk kita gunakan dengan teori unbalance ini lalu teori unbalance ini ada satu lagi konsepnya konsepnya seperti ini masih sama ya ini angka tiga atas 123 oke yang ini belum saya jabarkan ya untuk koneksi ke microphone-nya ini belum saya jabarkan yang ini kenanya plus jadi angka dua nya ini kenanya plus kemudian yang ini kenanya grounding jadi seperti ini ini konsep anbalan nah kemudian yang kedua konsep masih ini unbalance juga konsepnya begini 2 nya tetap kena plus 2 nya tetap kena plus ya kemudian yang tiga dengan satunya ini di kok di sambung dikonekkan ya dikonekkan satu dan tiganya ini dikonekkan dan ini tetap satunya dan ini satunya tetap kena grounding tapi ini larinya ke microphone nah ini adalah konsep unbalance ya nah kalau konsep unbalance ini sebenarnya tidak pas kalau kita menggunakan jacknya itu Canon jacknya Canon ini nggak pas ya kenapa jack Canon kemudian saya silang ini tidak pas karena nanti jadi resikonya jika kemudian mic ini terkena aliran phantom power 48 volt yang dari sini katakan mungkin Anda tidak sengaja kita nggak sengaja ke pencet mungkin orang lain yang mencet gitu loh karena iseng ini tombol apa sih dipencet gitu tau-taunya dipencet maka beresikonya itu microphone dynamic Anda itu akan hancur 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 jadi ketika phantom power nya itu dinyalakan maka ini akan rusak ya ininya akan rusak spoolnya itu akan rusak nah kerusakan itu yang lebih berbahaya lagi kalau seandainya tidak hanya rusak microphone nya tapi mixernya juga ikut rusak ya itu yang lebih fatal makanya kita kenali dulu konsep balance dan unbalance ya nah kemudian unbalance itu bagaimana cara penggunaannya kalau unbalance itu yang lebih tepatnya menggunakan jacknya itu bukan Canon tetapi jack akai yang seperti ini lah ini cek seperti ini itu pasnya seperti itu karena dia banyak membutuhkan dua koneksi yang satu ground dan yang satunya inner bagian tengahnya ya jadi seperti itu lah kemudian tadi ini kenapa kok kok ketika kita tidak sengaja memencet phantom power lalu eh maik kita beresiko akan terbakar spoolnya atau mungkin balik kesini lagi sampai mixernya juga bisa berakibat fatal karena begini bos ini kita masih cerita konsep unbalance ya kita masih cerita konsep unbalance karena begini bos jika kita mengukur phantom power nah jika kita melakukan sebuah phantom power konsepnya phantom power itu jadi begini phantom power itu yang mendapatkan tegang ini kan phantom power mengeluarkan tegangan ya bos mengeluarkan tegangan berapa 48 volt bos DC ya 48 volt DC lah mana-mana saja yang akan dialiri oleh eh tegangan phantom power itu yang 48 volt itu gini bos yang dialiri itu antara ground ya antara ground dengan eh pin 2 ya dengan pin 2 ini ada tegangannya 48 volt kemudian ground dengan pin 3 ini juga ada tegangannya 48 volt jadi kita kalau diukur dengan multitester itu akan akan kelihatan bahwa dari ground dari sini sorry sorry ya dari sini mana ini ground oke ini ground ya ini misalnya ini dari ground dites ya dites dengan angka 2 ini akan keluar tegangan keluar tegangan 48 volt kemudian keluar tegangan 48 volt kemudian dari ground ketiga juga keluar tegangan 48 volt bagaimana resikonya kalau seandainya microphone itu terhubung dengan konsep unbalance tapi menggunakan jacknya jack cannon itu sangat bermasalah karena begitu kelihatan ya ini tadi saya sudah cerita bahwa angka 1 dengan angka 2 itu ada 48 volt satu dengan tiga ada 48 volt kalau konsepnya seperti ini otomatis ini akan teraliri 48 volt bos akan teraliri 48 volt dari phantom power ya bagaimana cara mengantisipasi atau bagaimana kita supaya aman menggunakan microphone dynamic ini ya microphone dynamic ataupun mic condenser yang seperti ini aman jika kita kemudian kita tidak sengaja atau mungkin orang lain yang tidak sengaja menyentuh tombol phantom power ya karena phantom power itu akan mengeluarkan DC volt sebesar 48 volt tegangannya nah kita sudah cerita ya bos ini unbalance ya jadi unbalance itu seyogianya sebaiknya menggunakan jacknya yaitu akai bukan jack cannon jadi begini kalau seandainya jacknya itu menggunakan akai kita masukinnya ke lain-in ya jadi mic ini dihubungkan ke lain-in kalau konsepnya seperti ini ya satu dan dua kemudian 33 dan satu dihubungkan itu gunakan saja jack akai nanti masuknya ke lain-in nah disitu kita akan mendapatkan keamanan karena apa karena arus tegangan 48 volt dari phantom power itu tidak masuk pada jalur lain-in atau jalur jack akai masuknya ke jack cannon atau jack xlr nah kalau seandainya konsep ini digunakan untuk jack cannon itu berbahaya lalu bagaimana cara menyikapinya supaya masuk jack cannon ya jack xlr tapi tidak berbahaya gitu nah kita butuh konsep yang kedua bos ini yang pertama konsep unbalance ya bos nah kita butuh konsep yang kedua konsep yang kedua adalah eh balance Oke konsep kedua ini adalah konsep balance bagaimana konsep balance itu bekerja nah ini konsep balance bekerja itu begini ini contoh konektor Canon ya konektor xlr ini tiga ini satu dan ini dua jadi seperti ini bos nah kalau di akai eh di unbalance itu kan tadi yang digunakan untuk plusnya itu dua ya plusnya itu dua plus kemudian ini dan ini digabung ini tetap ground ini tetap ground ya ini kalau dengan teknik unbalance tadi jadi yang digunakan ini dan ini nah kalau balance itu ketiga-tiganya itu difungsikan bos nah tapi bagaimana memfungsikannya memfungsikannya itu begini bagian tiga kita aktifkan tapi ini akan mendapatkan arus negatif kita gunakan untuk negatif ya kita gunakan untuk negatif jadi konsepnya ini aman untuk microphone baik yang dynamic seperti itu ya seperti ini mic dinamik yang seperti ini ataupun kita menggunakan mic dengan Phantom power mic seperti ini mic condenser itu akan aman karena begini ya kita belajar arusnya dulu ya jadi untuk masuk ke sebuah microphone atau spool microphone atau konektor Canon atau konektor XLR yang ada di belakang dari microphone ini konsepnya begini ini angka angka-tiganya kita gunakan ya angka-tiganya kita gunakan ya Bos kita gunakan ke arah means dari spool microphone nah kemudian yang duanya ini dapatnya plus ya duanya ini dapatnya plus lalu yang ketiga tetap saja kita alirkan ke sini hanya saja ini akan mendapatkan bodi 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 dari microphone ya jadi angka satunya itu kenanya bodi microphone kemudian angka duanya pada plus plusnya spool ya plusnya spool microphone kemudian angka ketiga-tiganya pada means means spool microphone nah dari situ konsepnya tidak akan berjalan Bos konsep tadi yang 48 volt itu tidak berjalan karena apa ini angka satu groundingnya sudah kita pisahkan dia ketemunya bodi tidak ketemu dengan spool microphone Oke jadi akan aman kalau seandainya konsepnya itu seperti ini ya jangan lupa konsep seperti ini itu juga bisa diterapkan di mic condenser nah sekarang perumah perumahannya ketika 48 volt dari phantom power itu teraliri ya kemudian mengalir ke sini nih umpamanya mengalir ke sini mengalir ke sini otomatis dari grounding ya dari grounding diukur ke sini jelas nyambung 48 volt ini jelas nyambung 48 volt tapi kan ini tidak kita pakai yang kita pakai adalah plusnya pada angka dua kemudian minusnya pada angka tiga jadi tidak ada kaitannya dengan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan grounding sama sekali jadi arusnya itu tidak akan bekerja kalau seandainya groundnya ini tidak kita sambungkan itu harus tegangannya tidak akan bekerja kalau kita tidak menyambungkan ground ini Oke maksud ya bos ini adalah teknik pengkabelan yang balance jadi kita juga harus tahu balance dan unbalance supaya karena perangkat kita jadi lebih aman terutama yang menjadi kekhawatiran itu ketika kemudian tidak hanya microphone kita yang kemudian jadi korban namun juga alat kerja kita yang lain semisal mixer 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 ini kemudian jadi korbannya juga karena arus baliknya itu itu sangat sangat merugikan sekali ya katakan kita dapat job berapa paling hanya 800 sampai 1 juta kemudian kita korbannya sampai kena mic ya kalau seandainya mic satu enggak masalah mungkin kalau ini mic saya juga murah ini paling 100 ribuan gitu tapi kalau seandainya pas kebetulan kita main hydromic nya banyak sekali di sini ya ah habis semuanya ya ya oke nah kemudian dengan teknik balance ini kita wajib menggunakan jacknya itu jack jack yang Canon atau XLR yang seperti ini ya tapi jelas ini aman aman sekali aman sekali untuk digunakan baik untuk microphone dinamik dynamic dynamic ya atau dengan menggunakan microphone phantom power seperti ini oke ini ada mic yang jelas saya gunakan ini ini ya saya gunakan ini ini jelas ini terus ini bos saya contohin lagi nih saya bawa kabel nih ya ini kabel sudah saya konversikan ke dalam teknik balance ini tadi ya seperti ini jadi konsepnya sudah saya bikin balance seperti ini konsepnya sudah saya bikin balance dan ini teman-teman tahu phantom power nya menyala karena untuk menghidupkan mic condenser ini dan sekarang saya akan pasangkan mic dynamic ini pada saat phantom nya ini menyala ini akan berfungsi apa tidak dan bahayakah apa tidak sekarang lihat saja oke kita pasang lalu ini dimasukkan ke sini gimana ya sebelahnya aja ya oke oke ya lahist ya sudah bunyi bos ini ya yang ini saya mute ya yang ini saya mute Saya menggunakan microphone yang ini Bagaimana bos? Aman bukan? Aman-aman saja Aman-aman saja Karena saya menggunakan teknik yang benar Tekniknya balance Bukan unbalance Jadi seperti itu bos konsepnya Usahakan kalau seandainya Kita punya perangkat Untuk bisa mengerti dengan teknik pengkabelan Yang judulnya balance dan unbalance Kepentingannya seperti ini Supaya kita bisa Alatnya itu berjalan dengan Normal dan maksimal Kemudian juga Perangkat-perangkat yang terhubung Kesini itu tidak rusak Oke ya bos Tahu ya Teman-teman sudah lihat bahwa ini Phantom powernya menyala ya Warnanya merah ini menyala nih Phantom powernya Karena untuk mengaktifkan Mic condenser ini Untuk mengaktifkan mic condenser ini Ini saya mute ya Ini saya mute Kalau saya buka Oke jalan Ini jalan juga Gak masalah bos Oke jadi seperti itu ya bos konsepnya Kalau seandainya kita akan menggunakan Pengkabelan balance dan unbalance Lalu ada hal yang lebih penting lagi bos Ada hal yang lebih penting lagi Terkadang kalau seandainya kita Beli mic yang baru ya Katakan beli mic yang baru Dari tokonya Itu dari tokonya Kebanyakan konsepnya tetap saja menggunakan unbalance Seperti ini konsepnya Seringnya saya melihat Karena saya pasti kalau beli mic itu saya bongkar ya Seringnya dari toko itu Saya membelinya itu dengan Koneksi Tiga dan satu itu digabungkan Tiga dan satu digabungkan Kemudian Duanya itu dipakai untuk plus Plusnya spool mic Kemudian yang Satunya ini dipakai untuk Mins Dari micropoon Anda bisa bayangkan Kalau seandainya ini jelas Satu itu ground Pasti ada 48 voltnya Nah ini dua Plusnya pasti ada 48 volt Dan ketika kita ukur dengan Dengan Multimeter Ini kan ada 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 tegangannya bos 48 volt ini Antara satu dan dua ini Akan muncul tegangan 48 volt Jadi betapa bahayanya Kalau seandainya 48 volt itu Menyerang Spool micropoon Itu resikonya seperti itu Oke ya bos Bisa dimengerti Itu tentang balance Dan Unbalance Lalu ya Tadi saya sudah cerita bahwa Ada yang lebih penting lagi Bahwa Konsep di Spool micropoonnya Konsep di Spool micropoonnya Disitu pada bagian belakang Itu kan ada Jack Jack XLRnya juga ya Ini seumpama mic nih Ini micropoon Gambarnya jelek lah Gak apa-apa Yang penting kan Manfaatnya bos Ya Pada bagian sini Itu disitu kan terdapat Konektor XLR yang Mel Lanang lah pokoknya ya Ini satu Ini dua Ini tiga Begitupun disininya bos Ini kunci penting Ini kunci penting Buat saya ini kunci penting sekali ya Kunci penting Ini Ini perhatian sekali ya Ini kunci pentingnya ada disini Jadi di belakang micropoon ini juga Teman-teman harus mengkonversi dari yang Unbalanced menjadi balance Ya Bagian belakangnya ini Itu teman-teman harus Mengkonversinya menjadi Balance Balance itu maksudnya Yang satu itu dapatnya ground Atau body Body microphone Ini ya Body microphone Kemudian yang dua itu dapat Plusnya sepul Dan tiganya itu dapat Minus dari sepul ini Itu yang penting sekali bos Itu penting sekali Karena Kalau seandainya ini Kita lupa untuk Membongkarnya Apabila kita beli di toko yang Masih baru Kita wajib untuk Membongkar dan Merubah Koneksi dari Bagian belakang Dari Micropoon ini Atau di Jack XLR Yang ada di belakang sini Itu penting banget bos Sebab kalau ini Tidak dirubah Maka Sudah Sudah Tahu resikonya ya Pasti akan Beresiko seperti itu Oke bosku Demikian tadi Cerita kita Tentang Bagaimana Teknik Balance Dan Unbalance Saya yakin Ini penting banget Buat teman-teman ketahui Dan Buat teman-teman yang belum tahu Silahkan Mulai hari ini Membenahi Pengkabelannya Dan Merubahnya Konversinya Menjadi Balance Supaya Perangkat-perangkat Yang kita punya Aman dari Bahaya-bahaya Yang tidak kita inginkan Oke bos Jangan lupa Di like Di subscribe Kemudian juga Kalau masih ada sesuatu Yang perlu ditanyakan Tanyakan di kolom komentar Sampai bertemu lagi Di Channel kesayangan kita Tentunya Alicia Production Channel hiburan Dan Ilmu Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton